Intro Itu, kalau ditanya, ini anggotannya kok semua dua yang diskusi Pertanyaan, ini proses diskusinya Istilahnya publikasi diskretis Tadi awalnya Pikiran saya awalnya adalah Semuanya hubungannya dengan tulis-tulis Ya, akhirnya di beberapa daerah tidak berani Untuk dari kampungan sampai ke padang Tapi nanti endingnya memang Kepemimpinan pendidikan Nanti, ya dari Kegiatannya dibagi menjadi dua Ini kan sebenarnya ada dua kegiatan ya Satu itu ke Karena nanti dipertanyakan Dari dana yang lebih banyak 10 juta misalnya Nanti ada waktu untuk Mengkoordinasikan waktu Nah, aku nanti Dari Ines Nanti sudah Nanti sudah Tidak ada Dari luarannya Bisa Video dan YouTube Ya, video Kalau video ini relatif Misalnya bisa merekam video-video ini Ketika dimintai foto Soalnya yang saya kirim adalah foto 8 tahun yang lalu Tidak ada Jadi ini foto yang sama sehingga Bapak Ibu melihat di bawah ini Kok kelihatannya lebih muda Tampang ya Sekarang sudah tua Begitu Untung saya suka Potong brewok saya Sehingga kelihatan lebih muda Bapak Ibu Karena yang baru saya temui adalah Bapak Ibu guru Dari TK, SD, SMP Sehingga saya harus kelihatan muda Jadi ini mesti kok di Saya sudah diskusi dengan Pak Gali Bagaimana kita merancang kegiatan Yang menghasilkan produk Tapi juga tidak membebali guru Tapi juga harus ada produknya Oleh karena itu Saya merancang pembuatan best practice Selama ini konsep best practice itu kan ada yang Panjang Jurnal Kemudian laporan kegiatan dan sebagainya Nah ini bentuk best practice yang lainnya Yang berbentuk nanti saya singkat Sehingga nanti tulisannya tidak sepanjang Yang nanti akan dibayangkan begitu Jadi nanti ini tugas keroyakan Bapak Ibu Tugas keroyakan nanti 3-4 halaman saja tulisannya Dikat aja bahwa konsepnya itu Walaupun kemudian Bapak Ibu sudah Berpengalaman ya Dimanapun kadang-kadang Memulis itu menjadi satu lantaran Dimanapun Jangankan kan Bapak Ibu Dosen pun demikian Bukan hanya Saya pun mengalami hal yang sama Oleh karena itu Saya sering melakukan kolaborasi Kalau nulis sendiri tidak bisa Kolaborasi Nulis barang Oleh karena itu Bapak Ibu Hasil tulisan Bapak Ibu Yang nanti akan dikumpulkan Boleh penulisnya lebih dari satu Misalnya Pak Gali ini Misalnya nanti nulis dengan temannya Dalam satu sekolahan Nulis satu tulisan itu Boleh Jadi nanti nama penulisnya dua Ibu misalnya nanti nulisnya Ngajak temannya Yuk kita nulis sebagai tugas ini Nah nanti penulisnya dua Jadi tidak Tidak harus sendirian Bisa Pak Gali ini tulisan cuma tiga halaman Penulisnya tiga pulih Boleh Namanya juga Kolaborasi Jadi tidak membebani Karena kalau nulis sendiri Kadang-kadang pembacaan kita itu Kurang Kurang Sehingga boleh kolaborasi Misalnya saya Terkait dengan karya ini Tapi bukan dengan saya saja ya Tapi kolaborasi dengan Mahasiswa saya Nah Nanti Bapak Ibu Akan saya tawar yang mau Yang mau Mau tidak Untuk mereview Satu artikel Dibaca saja Nanti Bapak Ibu Akan dimasukkan Namanya Ketulisan Saya Punya Sekarang Punya sekitar 40 artikel Yang siap Diberikan Artikel Bapak Ibu tugasnya adalah Ngecek Tata tulisnya Kalau mau Dari Bapak Ibu ini Mau Nanti Akan masuk tulisannya Menjadi penulis Kenal Atau ketujungannya Sudah ada mahasiswa Ada saya Ya Itu Kalau secara konten Dipastikan bahwa kontennya sudah Sudah kali itu Tapi kalau Tata tulis Ada kalah Masih Nanti Akan saya tawarkan Bapak Ibu yang mau Kalau Nanti mau ngecek Ketik nama saya di Google Nanti akan muncul Beberapa penulisan Ada sekitar 400 penulisan Itu kolaborasi saya Dengan mahasiswa Dengan guru Dengan sebagainya Personalisme Kita Mungkin akan terbuka Dari tulis Menulis seperti ini Tidak harus menulis seperti ini Menulis modul juga kan Bagian dari tulis ya Bapak Ibu Bapak Ibu kalau menulis modul itu Nulis sendiri atau Atau ATM Atau ini Biasanya nih Ada MGMP atau apa namanya Bagus Kemudian ada yang luas Baru-baru itu Kadang-kadang begitu ya Tapi kan yang nulis itu kan Menunjukkan bahwa dia profesional Yang sebagai penulis pionirnya itu Ya kan ini menunjukkan itu Kemudian Berbagi pengarauan baik Yang poin tiga ini Yang ingin saya tepatkan Saya berharap Tulisan Bapak Ibu itu nanti Menyampaikan Berbagi pengarauan baik Di Tadi saya membagikan dua kertas Bapak Ibu Yang dikulis boleh disitu Karena ini nanti dibawa oleh Bapak Ibu Yang satunya lagi adalah refleksi Diisi yang refleksi kedua saja tidak apa-apa Karena yang refleksi satu tadi sudah Disampaikan secara dari Kepada Pak Alki yang kedua saja boleh Yang dari saya gitu Ini yang dikumpulkan Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu tidak mau menulis nama juga tidak apa-apa Misalnya refleksi karena ingin mengkritik saya Nanti boleh tidak menulis namanya Tidak apa-apa Yang penting saya dapat refleksi Dari Bapak Ibu Nah kembali ke layar ini yang satu ini Nanti Bapak Ibu Di dalamnya akan ada contoh ya Contoh penulisan Sebelum kegiatan ini Sebenarnya sudah ada kegiatan yang sejalan Dengan kegiatan ini yang dilakukan pada mahasiswa Nah itu di halaman terakhir itu ada contoh yang sudah jadi protokol Ini yang contoh yang agak panjang tulisannya Karena mereka tidak dibatasi halaman 3 sampai 10 halaman Ada yang membuat sampai 7 halaman 8 halaman dan sebagainya Bapak Ibu nanti cukup 3 sampai 4 halaman Tapi kalau seandainya lebih tidak bisa Kadangkala masuk tadi cerita Kemudian memberikan persepsi yang inspirasi pada anak-anak Itu kan kadangkala tidak perlu dengan gambaran Kadangkala kedekatan kita dengan anak-anak itu juga bisa Kadangkala kedekatan sosial-emisionalnya bisa didekatkan Nah itu kan bagian dari best practice Tadi cerita tentang SM3T Saya dulu dibugasi oleh seniawannya Pak Iwan ke Kalimantan Di Mahakampulu Di sana jemput Jemput mahasiswa SM3T tahun 2015 Nah habis itu dijemput Sudah pada naik kekap Mau naik ke kapal Karena perjalanan kalau dari Semarang itu Dari Semarang Menuju ke Balikpapan Balikpapan Naik pesawat lagi ke Saya lupa namanya Kemudian naik kendaraan 2 jam Kemudian naik kapal 4 jam Sampai sana Jadi dinas pendidikannya aja pakai Apa namanya ini? Kayu Kayu Selama saya melakukan prioritas Saya tidak terkembali dengan prioritas Misalnya Misalnya ada jabatan Tapi saya pikir kuliah selesai Setelah kuliah selesai Sebenarnya sudah ditawari Saya bilang Saya punya prioritas yang lain Jadi Menurut saya prioritas Adalah salah satu best practice dalam kehidupan saya Dan setelah menjalankan ini Jadi kuliah S1 tepat waktu S2 tepat waktu S3 itu kalau mau itu 5 semester selesai Tapi tidak boleh Harusnya saya 5 semester selesai Tapi dipanggil oleh Pak Dekan Diberi tahu Jangan lupa sepetan Ternyata ada regulasi Kalau kedepanan Kalau memang Punya kesempatan untuk menjadi guru besar Lulusnya harus paksa 6 semester Kalau persepetan nanti Diberi tahu Profesor Dini Di sini saya akan memberikan pengalaman Yang menarik Ketika saya mengajar Terutama melatih lomba Melatih lomba-lomba kebetulan Saya dipercaya untuk melatih lomba ya Nah Suatu saat itu Ada anak Kelas 3 SD Putri itu Sering sekali ngaceng Kalau ada lomba Tetapi Saya tidak Memilih dia Karena Namanya lomba itu kan Kompetensinya Dan Waktu itu kan Dikejari Jadi kita harus memilih Anak yang memang Berkepentani Dan cepat untuk Diajak untuk Cepat-cepatan Untuk bisa Sesuai dengan ekspertasi kita Sesuai dengan lomba Nah Ya anak itu Dari kelas 3 Terus saja Mengacung Ya Mengacung kunjung jari Ya Tapi tidak pernah saya hirukan Ya Ya Itu pasti Sakit ya Tetapi Di luar juga Dia itu Kenapa Mungkin dari dalam hatinya Dia kenapa Kalau tidak pernah dipilih Pak Guru ini sebenarnya Pilih ini sepanjang Nopo Dia itu Mengitip Melatih orang-orang yang terbihan Anak-anak yang terbihan Yang terbihan Biasa mengitip Di cendela Ataupun Dian-dian lah Suatu saat Ketika kelas 4 Ada lomba lagi Itu Anak itu Ikut 7 C lagi Terus Saya tanya Kamu ikut lagi Ternyata Ternyata Ketika Kebetulan itu Lomba Pendonging FL2N itu Persiapan FL2N ke Bogor Nah itu Ternyata Di luar jugaan saya Anak itu Berubah Dari Tadinya Biasa-biasa Atau menjadi luar biasa Makanya Dengan Ketepatan dari saya Saya percaya Mami bisa Satih Luar biasa Nah Di saat itu Akhirnya Saya tanya Dek Kenapa kamu kok bisa Seperti ini Maaf ya Pak Nuk Karena Saya itu mengikip Ketika lomba Biar agar saya dapat Dibilih Dari situ Saya percaya Bawa ini Anak panggung Terus Akhirnya Di luar jugaan Saya latih Sampai puncak tertinggi Dia juara satu nasional Lomba beneran Itu waktu Karena bapaknya buru Bapaknya buru Dan dia itu Cita-citanya Pengingin naik pesawat Pengingin naik Bagaimana Bagaimana Itu Saya sampai malam Penghargaan di Kota Rekam Bogor Itu saya sampai Berlindungan Anak-anak Karena Dia itu bisa memberikan Asinan Anak Gila-anak Dari luar yang Bagaimana Kalau tidak salah Itu saya juga membimbing Lomba Lomba Ketika itu Guru-guru lain Tidak mungkin Jangan juara Kita coba Saya bimbing Tiga siswa Salah satunya Menulis Isai Juara satu Walaupun tidak sampai nasional Tapi ini Lomba Dan artinya Kadangkala Apa yang mungkin Orang lain dianggap Mungkin belum mampu Bisa kita lakukan Ketika kita berusaha Usaha itulah yang nanti Bisa jadi Perspektif Itu ya Bapak Bu Ini satu cerita Dan saya jadi Perspira Sejaga Untuk mungkin Kedepan juga melakukan Kan jadi IPA Itu Dengan CP Kuribu Merdeka Itu Ada Tuntutan Pembelajaran Harus Heratis Begitu Betul Kalau dulu Misalkan Saya ambil contoh Materi Kelas tujuh Itu ada Sel dan Organisasi kehidupan Lalu ketika Kelas 8 Siswa baru belajar Organ Sistem organ Nah pada Kurikulum Matika ini Bagus sekali Kita ditutup Untuk Heratis Padahal waktunya Terbatas Nah ini di luar Melebihi ekspektasi saya Ketika dulu Belajar Sistem organ Itu Kurikulum 2013 Kelas 1 Atau Ya Kelas 2 Anak-anak belajar Sistem ekspresi Sistem Pencanaan Sistem pernafasan Lalu ketika Kelas 3 Kelas 9 Belajar Sistem Reproduksi Nah ternyata Dengan alur Merdeka ini Anak-anak Satu Sistem organ Pada manusia Itu mereka bisa Justru lebih All out Lebih Apa namanya Lebih memahami Mengajar itu tidak harus bicara Di kelas Ya gak sih Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Jalan-jalan kemana Anak-anak Muter-muter yang SD Muter ulang Kemudian Suruh cerita Tadi lihat apa Berarti dia Berarti dia Menceritakan sesuatu Tapi itu pelajaran 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 Luar biasa Sangat inspirasi Dari pemateri-pemateri Dari Bapak Bapak Dosen Unes Luar biasa sekali Materi yang pertama Tadi tentang guru profesional Bagaimana menjadi guru yang profesional Ini sangat menarik sekali Dan membekali kami Khususnya Bagi guru Agar menjadi guru yang lebih profesional Kemudian yang kedua Terkait dengan best practice Kami diminta Nanti ada sebuah proyek yang sangat menarik Kita akan membuat best practice Membuat aksi nyata kami Dibukukan ya Dan itu akan ditunggu oleh guru-guru yang lainnya Semoga bisa menginspirasi Sukses untuk Unes Terima kasih